Oke halo semuanya, selamat datang di channel Inan News TV Balik lagi di Gar Motif Garap Dunia Otomotif Yes, jadi pada hari ini, hari Minggu Tanggal 25 Februari tahun 2024, gue sedang Berada di Blackstone Garage Di Jalan Hang Jebat, karena Kita akan Meliput acara Grand Opening P1 Digital Motorsport, yang sebelumnya Di bulan kemarin itu sudah melakukan soft opening Nah, kali ini adalah Acara Grand Openingnya, dan akan Dihadiri Ketua IMI Pusat Bapak, Bambang Susatyo, oke, seperti apa Acara keseluruhannya, saksikan terus di Inan News TV Dua, satu Dua, satu Kali ini gue sedang bersama Mas Andika Rama Selaku dia juara satu nih Di race perdana P1 Digital Motorsport, dan beliau ini juga Pembalap, termasuk sempat Balap di GT juga ya mas ya, di Grand Turismo ya Kalau dari gamenya sendiri sih Duh nyoba banyak-banyak lah ya Cuman waktu itu yang paling terakhir kelar negeri Yang GT Academy mungkin kalau tau tuh Yang di Inggris Terus di Sentul juga pernah balap Oh, sempat ikut juga Jadi tim matenya Om Fitra dulu Oh, itu Om Fitra Kalau di Mandalika sendiri? Mandalika waktu itu kebetulan Dari Radikal Indonesia Ngasih saya chance buat nyobain satu lab Eh, tiga lab pakai Radikalnya mereka Tapi itu cuma kayak experience doang sih Siap-siap Buat ini pengalaman udah banyak nih Nah, mungkin penampat Mas sendiri nih Mengenai P1 Digital ini Seperti apa sih tadi pas main itu? Dari P1 ya Untuk simulator sendiri kan ya pasti Kita nggak jujur ngomongnya dari simulatornya sendiri kan ya Terlepas dari Ya menurut saya tempatnya sih Grandi mewah gitu kan ya Cuman dari simulatornya sendiri Tadi kita tersendiri Kebetulan saya juga penasaran Dari setirnya sama pedala kayak apa rasanya Dan ternyata Oke banget Oke banget Ngedial Ngesetting setirnya tadi bagus Feedbacknya Terus pedala juga Mungkin perlu adaptasi Cuman Cukup Apa yang bisa saya pakai di rumah Mirip-mirip lah rasanya Oke Ini kalau buat tau nih Ini sirkuit yang dipakai disini itu sirkuit mana? Mandalika Mandalika ya? Pas tadi Mas merasakan main Apakah sama persis pas di Mandalika itu? Mungkin yang beda adalah elevasi Bikit banget Jadi kayak ada satu moment Kayak cikungan tuh mustinya naik dikit atau turun Mungkin disini kurang begitu berasa Cuman tadi udah mulai ada perbaikan Ini kan tracknya kan Si developernya kan dia update-update terus lah ya Nah yang update yang paling baru ini Mulai ada tuh elevasi-elevasi yang nggak kelihatan sebelumnya Jadi udah mulai banyak Ini ya improvement lah ya Udah mulai improvement Makin mendekati aslinya Makin mendekati aslinya Oke mungkin terakhir nih Harapan untuk P1 ini dari Mas Ndiri untuk ke depan seperti apa? Ya harapannya sih Jadi tempat ini bisa jadi wadah lah ya Bisa jadi wadah juga buat para pemain sim racing Dimanapun Mencoba-coba Mungkin kan Kalau kita bangun sendiri kan ini Lumayan pricey lah ya Dari kita ngomong dari atas sampai bawah Pake tinggi ini kan pricey banget Pricey banget lah ya Jadi Kalau mau nyobain yang bagus High end gitu kan Dia bisa mampir kesini Nyobain Jadi Nanti-nanti ibaratnya mau bangun di rumah Udah tau dulu gitu kan ya Oh yang bener tuh kayak gini lah Sudah bayangan lah ya Sudah bayangan gitu kan Ya berharapnya P1 bisa jadi wadah juga Buat kompetisi-kompetisi Mungkin nanti P1 Harap ke depannya bisa bikin Perlombaan kayak tadi lagi gitu Terus rutin Jadi Datang kesini kita Jadi kayak ada komunitas Terus berbaur Menambah temen Segala macem Jadi ada Ya experience-nya gak cuma main doang lah Ya menambah komunitas Menambah relasi juga ya kan Oke mas Thank you banget ya Sukses Juara satu Selamat Oke Terima kasih Cukup sekian Bye-bye Oke Dari kemarin dan harinya Mengikuti Race simulator Dan Semoga Simulator P1 Digital Motorsport ini Kedepan Semakin sukses Dan semakin Besar Oke Cukup sekian video pada kalian Terima kasih telah menonton Jangan lupa di like Subscribe Dan Di share ke seluruh Semoga kalian Sampai jumpa di video-video Berikutnya Bye-bye